Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih, episode yang ke-180 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Ayahmu benar, putraku, di masa tua ini sudah tidak lagi ada yang membebani pikiran kami Ayahmu, ibu, sangat bangga padamu Karena perjuanganmu, sekarang ibu memiliki saudara Ayahmu pun telah kembali pada keluarganya Nikmat sebesar ini tidak bisa didustakan Kami sangat senang dengan mata yang berkaca-kaca rengganis bercerita Jika ayah dan ibu bahagia, Ananda turut suka cita Syukurlah Mahesa tertawa Dewi Api tersenyum Diam-diam di airi melihat kebahagiaan keluarga Mahesa Sejak kecil, dia bahkan tidak tahu bagaimana rupa orang tuanya Mahesa melirik ke arah Dewi Api Dan bisa mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Dewi Api Baiklah, ini adalah saat terbaik yang Mahesa tunggu Dia pernah ingin mengenalkan Dewi Api pada ibunya Sekarang sudah di depan mata Mahesa harus bicara sekarang Nak, kau jangan bersedih Kita semua pernah mengalami masa sulit Kau sangat hebat hingga saat ini mampu bertahan Bahkan mampu tumbuh menjadi seorang yang sangat kuat Kau sangat luar biasa Rengganis mengelus pundak Dewi Api Ibu, apakah tidak lebih baik jika Kak Ayu menjadi bagian keluarga kita? Bukankah kalian pun inginkan anak perempuan? Ucap Mahesa sungguh-sungguh Apa kau melamarnya di sini? Kau melamar Dewi Api Rengganis bertanya pada Mahesa Mahesa menepuk jidatnya Aduh, ibu, maksud saya tidak begitu Dia adalah kakak Tidakkah ibunda inginkan Kak Ayu menjadi anak pertama kalian? Ayah, jangan diam saja Tolonglah bicara Raditya tertawa kecil seraya mengangkat bahu Apa kau bersedia? Tanya Rengganis kemudian pada Dewi Api Bersedia apa? Tolonglah ibunda Saya tidak mungkin menikahi Kak Ayu Saya hanya inginkan miliki saudara perempuan Dan dia adalah orangnya Mahesa kembali menegaskan Mahesa sangat tidak ingin jika Dewi Api benar dijodohkan dengannya Baginya, perkataan Rengganis sangat tidak masuk akal Bagaimana bisa dia harus hidup bersama dengan orang yang telah dia anggap sebagai kakak? Tidak, Mahesa tidak mungkin lakukan itu Lalu, apakah Mahesa memikirkan perasaan Dewi? Mahesa menghela nafas Dia menekan rasa percaya diri serta ego yang begitu besar Jika ditanya mengapa dia menolak Dewi Api Mahesa sendiri tidak tahu jawabannya Bukan, bukan karena Dewi Api merupakan teman masa kecil dan telah dianggap sebagai kakak Melainkan ada nama lain yang masih Mahesa harapkan Puspita, ya Meskipun kenyataannya Puspita sekarang telah tiada Dan rupa orang yang Mahesa cintai telah berubah sikap Menjadi seorang penjahat besar yang nyata-nyata merupakan musuh yang harus dilenyapkan Tapi hati kecil Mahesa tetap mengharapkan hal yang sebaliknya Bodoh Mahesa menutup mulutnya rapat-rapat Apalagi setelah pandangan matanya bertemu dengan Dewi Api Mahesa merasakan rasa bersalah di dalam hatinya Rengganis tentu hanya bercanda Tapi Mahesa menanggapi dengan berlebihan Seolah melupakan seluruh jasa baik Dewi Api yang bahkan tidak akan bisa ditebus Meskipun dengan selembar nyawa yang Mahesa miliki Kak Ayu, saat usiaku 8 tahun kau pernah selamatkan nyawaku Ketika aku dihempas badai, kau juga orang yang selalu lindungiku Bahkan semalam kau hampir celaka demi menolongku Demi turuti keinginanku Aku sungguh orang yang paling tidak tahu budi Maaf, tapi hatiku ini belum bisa geserkan posisi puspita Mahesa termenung Hei, kau kenapa? Kemarilah Panggil Rengganis yang sedang memeluk Dewi Api Apakah ada yang Mahesa lewatkan? Apakah Raditya dan Rengganis telah menerima Dewi Api menjadi bagian keluarga? Ah, kemana saja pikirannya tadi Mahesa yang masih dalam kebingungan segera menghampiri Dan bergabung dalam pelukan Ibunda tercintanya Ada Dewi Api di sana Mendadak Mahesa menjadi sangat canggung ketika tangannya merangkul pundak Dewi Api Tidak seperti biasanya, hatinya berdebar Di saat semua orang sibuk dalam tawa Kala tidak seorang pun menyadari Mahesa memberanikan diri untuk mendaratkan ciuman di pipi Dewi Api Membuat Dewi Api tersentak kaget Dengan wajah merona merah menahan malu Mahesa benar-benar gila Bagaimana jika tindakan bodohnya ada yang lihat Bisa habis mereka berdua Suasana suka cita berlalu terasa sangat singkat Setelah dua hari bersama Rasanya baru sekejap mata Raditya dan Rengganis harus segera kembali Mereka tidak ingin terlalu lama dan memancing kemunculan musuh lama Besok pagi-pagi sekali mereka akan berpisah Mahesa, Dewi Api dan Kusuma Gandawati akan kembali bergabung di tengah kacaunya dunia Menjalani hidup sebagai seorang pendekar aliran putih yang bertugas menumpas kejahatan Selamat berjumpa Tuan Pendekar Apa kau masih mengingat wajahku? Paron Geni dan tiga pengawalnya serentak memalingkan wajah ke arah suara Seorang wanita muda berdiri dengan senyum mencibir Hei, Nona, siapa dirimu? Apakah kita pernah berjumpa sebelumnya? Paron Geni mengerutkan dahi mengingat wajah gadis tersebut Usia yang membuatmu pikun Atau kau hanya pura-pura lupa karena rasa takut? Kurang ajar, berani sekali mulut kotormu itu bicara sembarangan Kau bosan hidup ya? Kincir metu melotot Paron Geni mengangkat tangannya Meminta untuk anak buahnya tidak bertindak dulu Bisa kau bantu aku untuk mengingat Kita pernah bertemu di sumur batu Apa kau tidak terkejut mendapati aku masih bernapas hingga sekarang? Paron Geni menghela nafas berat Dia ingat sekarang Gadis itu adalah teman pendekar elang yang kala itu bertarung dengannya di sumur batu Dan yang lebih mengerikannya ialah berita yang tersebar mengenai gadis itu Paron Geni tidak berharap bisa berjumpa Tapi apa boleh buat? Dewi cahaya langit Aku ingat dirimu saat itu Hanya saja aku tidak menduga jika kita harus bertemu kembali setelah kau tumbuh luar biasa Ucap Paron Geni lemas Kincir metu dan lintang pancer saling bertukar pandang Yang mereka dengar, Dewi cahaya langit ialah pimpinan besar aliansi utara-selatan Benarkah penampilannya sangat mudah seperti yang mereka lihat? Sukar dipercaya? Bagaimana? Apa kau bisa menduga pada tingkat macam apa yang kau rasakan pada tubuhmu sekarang? Cahaya langit kembali bertanya pada Paron Geni Paron Geni tergagap Dia terlambat menyadari jika gadis di hadapannya telah menyerang dengan mengirimi dirinya energi racun Paron Geni bisa merasakan racun itu mengalir bersama darah dalam tubuhnya Memang belum terasa akan efek sampingnya Tingkat kemampuan yang dimiliki cahaya langit perihal racun begitu tinggi hingga mampu menyamarkan racun sebesar itu Apa maumu? Tanya Paron Geni kemudian Akan ku biarkan kau mati oleh racun Bukankah kau seorang ahli racun Merasakan kematian seperti halnya lawan-lawan yang pernah kau celakai Kau sangat beruntung Cahaya langit tertawa Kurang ajar Kau pantas mati Kincir metu telah mencapai puncak kemarahannya Dia segera melompat menyerang cahaya langit Jauh di dalam lubuk hati Kincir metu Belum sepenuhnya percaya jika gadis tersebut adalah Dewi Cahaya Langit Cahaya Langit tersenyum kecut Dia menyambut serangan Kincir metu dengan senang hati Menepis dan mengembalikan bunganya Pelak, berubuk Tubuh Kincir metu terbanting keras menghantam meja hingga meja kayu tersebut hancur berkeping-keping Kurang ajar kau, Kincir metu segera bangkit Lintang pancer tidak tinggal diam Dia segera membantu rekannya untuk menyerang cahaya langit Meskipun sangat terlihat jika kemampuan yang mereka miliki bukanlah tandingan cahaya langit Tidak tahu batasan diri Enyahlah, kalian, cahaya langit menghadiahi Kincir metu dan lintang pancer masing-masing satu pukulan tepat di dada mereka Aak-ak, tubuh keduanya terpental ke udara Hingga menembus atap bangunan dan terjatuh entah di mana Dua pendekar pengawal Paron Geni tewas Hahaha, ternyata kau takut mati juga, ya? Hem, baiklah, kau akan mati dengan perlahan hingga lupa akan rasa sakit Sampai jumpa, ketua cahaya langit melangkah pergi Namun mendadak dia mundur lagi dan menatap ke arah Darno Orang yang mengurus Paron Geni Kau adalah abdi yang sangat setia Setelah satu pekan dari sekarang, majikanmu akan tewas Baiknya kau buat dua lubang sekaligus Karena pada hari ke-10 kau pun akan menyusul Bukankah ini sangat adil? Darno tercengang mendengarnya Dia hanya bisa menelan ludah Kiranya dirinya telah mendapatkan jatah racun yang dikirim oleh cahaya langit Sungguh, kemampuan pimpinan aliansi utara-selatan begitu tinggi Bukan tandingan mereka Dengan senyum sinis, cahaya langit melangkah meninggalkan Paron Geni dan derita yang dia terima Nampaknya Paron Geni sudah mendapatkan balasan yang setimpal Dia akan mati oleh racun seperti yang selalu dia lakukan pada pendekar yang menjadi lawannya selama ini Puluhan prajurit berlari menuju tempat keributan Mereka mengepung rumah tempat Paron Geni menginap Perempuan itu berlari ke arah sana Tuan, Darno melapor pada prajurit yang datang seraya menunjuk ke arah yang dia maksud Penjahat itu membunuh dua teman saya juga melukai tuan saya Mohon bantuannya Cepat kejar dia Perintah pimpinan prajurit Serentak para prajurit mengejar cahaya langit dengan senjata terhunus Kalian bahkan jauh lebih lunak dari olahraga pagiku Cahaya langit tersenyum kecut saat prajurit menodongkan mata pedang ke arahnya Jika ingin, tentu saja cahaya langit bisa dengan mudah untuk lolos Tapi sepertinya dia inginkan hal lain Ya, tentu saja menghabisi para prajurit tersebut Dengan mengalirkan tenaga dalam jumlah yang besar Cahaya langit menyerang para prajurit secepat kilat Dalam satu pukulan, dia bisa menjatuhkan dua sampai tiga orang Begitu juga dengan tendangannya, sangat mematikan Dalam waktu yang singkat, seluruh prajurit tersebut telah terkapar tidak bernyawa Cahaya langit membersihkan tangannya Mengelap pada kain bersih jubah pimpinan prajurit Sebelum kemudian melangkah pergi dengan iringan tatap ketakutan dari para penduduk yang melihat Akhir-akhir ini, sudah jarang terlihat ada orang berani mencelakai prajurit kerajaan Nampaknya cahaya langit sengaja melakukan hal itu Untuk memancing kelompok aliran putih untuk segera mencari dirinya Ya, yang lebih tepatnya cahaya langit dan kelompoknya menunjukkan Jika aliansi utara-selatan yang berada di bawah pimpinannya perlu diperhitungkan Dan akan menjadi ancaman di masa mendatang Seiring dengan pergerakan para pendekar aliran putih yang menekan aliansi bunga suci Satu persatu markas aliansi tersebut jatuh ke tangan para pendekar aliran putih Meskipun peperangan masih sering terjadi Bisa dikatakan kalau aliansi bunga suci telah berada di titik terendah Cerita mengenai kejayaan yang pernah mereka torehkan hanya akan tersimpan di dalam buku Jaka Pragola dan kelompoknya telah tiba di Kota Lama Provinsi paling tertinggal di Pulau Tengkorak itu merupakan tempat berdirinya markas utama aliansi bunga suci Rencananya, para pendekar aliran putih dari berbagai padepokan akan menyerang Dan membumihanguskan aliansi bunga suci sampai ke akar-akarnya Padepokan naga putih dan sekutunya juga bersiap untuk melakukan serangan Citra Genjing sebagai pimpinan padepokan yang memimpin serangan Mereka akan menyerang tembok timur Di balik semua itu, ada peran organisasi naga emas yang berhasil menyatukan kebersamaan antara pendekar utara dan selatan Organisasi yang tidak memiliki markas pasti tersebut memberikan sumbang sih dalam setiap perubahan dari cara pikir para pendekar Mereka juga menyiapkan sumber daya yang dijual untuk umum di setiap toko yang telah direkrut Organisasi naga emas adalah satu organisasi besar yang akan sulit dihancurkan Mereka bergerak seperti cahaya, menembus gelapnya dunia tanpa pilih-pilih Aku sangat senang, akhirnya kita, pendekar utara dan selatan bisa bergabung menjadi satu Senyum mengembang di bibir mereka Di salah satu tebing, berdiri sepasang pendekar yang mengawasi pergerakan kedua belah pihak Mereka ialah pendekar elang putih dan dewi api Keduanya tidak bergabung ke dalam pasukan Melihat kekuatan para pendekar aliran putih yang datang Di bawah koordinasi organisasi naga emas, mereka pasti akan mampu menumpas pasukan aliansi bunga suci Saat perang dimulai, kita akan masuk Aku tidak melihat pimpinan aliansi bunga suci yang tersisa Ucap Mahesa sambil matanya mengawasi keadaan Apa kau masih mengingat wajah mereka semua? Justru aku telah melihat kuntum ireng Jawab dewi api dengan nada yang sangat merendahkan atas kemampuan Mahesa Mahesa melirik dewi api tanpa menjawab Jika dilayani, maka gadis itu akan semakin menjadi saja Lagi pula, tidak ada untungnya Dari arah belakang, seorang pejabat aliansi bunga suci datang mendekat Dewi api terkejut, dia bersiap diri Ah, kau ini, kau mengejutkanku Dewi api menghela nafas saat sadar yang datang adalah Kusuma Gandawati Belum tua, tapi sudah lamur, ejek Mahesa sambil mendekati Kusuma Gandawati lebih dahulu Kemampuan penyamaran yang Kusuma Gandawati miliki meningkat berkali lipat setelah dia berhasil menyempurnakan tenaga dalam Tapi tetap saja, tidak bisa mengecoh Mahesa Karena Kusuma Gandawati telah memberitahu mengenai teknik yang dia miliki pada Mahesa seorang Dengan kata lain, Kusuma Gandawati sendiri yang telah membongkar mengenai kelemahan atas kemampuan yang dia punya Kusuma Gandawati menyerahkan beberapa gulung kertas yang dia bawa Peta dari tata letak konstruksi bangunan markas Dengan itu, akan memudahkan mereka untuk bisa keluar masuk tanpa harus terjebak dalam bangunan Kakak, sejauh yang saya dengar lebur saketi dan kuntum ireng akan menempati bangunan utama Di sana mereka memiliki gudang senjata yang terletak di bagian kiri Ucap Kusuma Gandawati seraya menunjuk pada peta Mahesa mengangguk, dia dan Dewi Api memang akan langsung menyerang penjahat besar tersebut Tanpa harus terlibat pertarungan dengan pendekar-pendekar lain Kau berikan peta ini pada Kakang Citra Genjing dan anggota organisasi naga emas yang lain Bahwa ini, mereka akan mengenali lencana pengenal milikku Mahesa kemudian memberikan lencana keanggotaan khususnya di organisasi naga emas pada Kusuma Gandawati Baik, Kak, saya akan segera berangkat Kusuma Gandawati membungkuk hormat kemudian bergerak ke arah timur Kusuma Gandawati tidak mengalami hambatan apapun Dia adalah pendekar bunglon yang bisa bersembunyi di setiap kekuatan lawan Kusuma Gandawati bahkan merubah wajahnya menjadi Mahesa ketika menemui organisasi naga emas Dengan lencana keanggotaan khusus yang dia bawa, tentu tidak seorang pun curiga Kau beruntung memiliki pelayan yang hebat sepertinya Dia sangat bisa diandalkan, puji Dewi Api Bukannya seleramu adalah pelayan, mungkin dia bisa menggantikan posisi puspita Itu tidak sesuai dengan keinginan Ibunda Tentu saja aku tidak bisa, jawab Mahesa ringan Dengan mencuri pandang, Mahesa ingin melihat reaksi di wajah Dewi Api Membicara itu, sama saja membahas tentang hubungan mereka berdua Dewi Api justru pura-pura tidak mendengar Dia berlagak fokus pada peperangan yang akan terjadi Membuat Mahesa jadi tersenyum sendiri Kak Ayu, tau cantik hari ini Apalagi jika jadi pendiam seperti ini Goda Mahesa Tutup mulutmu, atau akan kupotong lidahmu, sialan Bentak Dewi Api, Mahesa langsung menutup rapat mulutnya Diam tidak bergerak, Mahesa tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggoda Dewi Api Tepat ketika pasukan aliran putih menyerang gerbang Dewi Api bergerak melayang menuruni tebing yang curam Mereka akan langsung menuju ruangan di dalam pertahanan Dengan memasuki pintu rahasia yang tertulis dalam peta Nah, ini dia, Ham, Sial, keduanya terperosok ke dalam lubang Kiranya ada jebakan di sana Dengan satu petikan jari Mahesa menciptakan lempeng es yang sangat tebal hingga melingkari lubang Saat kaki mereka menjejak es Dengan mudah mereka bisa kembali meluncur ke atas Lebur Saketi telah rubah semua rancangan jalan rahasia ini Dia telah menduga jika akan ada orang yang menemukannya Komentar Dewi Api setelah mendarat dengan selamat Dia hanya mendorong tubuh Mahesa untuk sedikit menjauh Baru saja Dewi Api tanpa sengaja menghadiahkan tandukan maut pada Mahesa Kemampuan ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki berada di atas rata-rata Meskipun di dalam lubang jebakan dilampisi kekuatan penghisap Mereka masih bisa mengendalikan diri dengan mudah Hanya saja, ruangan yang sempit memaksa untuk dada Dewi Api bersenggolan dengan Mahesa Mahesa merasa pengalamannya kali ini tidak jauh berbeda dengan saat dulu dia rasakan bersama Puspita Berawal dari tidak sengaja, kemudian muncul keisengan hingga akhirnya berbuah petaka Manusia memang begitu, yang awalnya tidak tahu menjadi penasaran Setelah penasaran menjadi ketagihan Pasti banyak jebakan di sepanjang jalan Baiknya kita tidak berjalan Melainkan melayang, Mahesa menghela nafas sebelum mengerahkan kemampuan meringankan tubuh, menyusuri gua Crash, crash Dua orang penjaga roboh bersimbah darah setelah kepala mereka menggelinding di atas tanah Dengan satu ayunan saja, Mahesa berhasil membereskan penjaga tersebut Mereka telah sampai di pusat pertahanan aliansi Bunga Suci Kemana? Tanya Dewi Api ketika menemukan persimpangan Mahesa menunjuk lurus Mereka segera bergegas Hiruk pikuk dan kesibukan yang terjadi saat perang berlangsung Membuat orang-orang acuh akan keberadaan Mahesa dan Dewi Api yang melintas Para pimpinan pasukan yang ada sama sekali tidak menduga jika kedua orang itu adalah musuh Membuat Mahesa tidak kesulitan untuk mencapai tujuan mereka Menemukan tempat kedua pimpinan aliansi Bunga Suci Lebur Saketi dan Nyikuntum Ireng Tanpa basa-basi, Mahesa dan Dewi Api segera menyerang para pendekar yang ada Pedang mereka bergerak lincah mencabut nyawa penjahat yang sedang dalam persiapan perang Da'air, Dewi Api menghancurkan pintu ruang pribadi milik pimpinan aliansi Bunga Suci Diikuti Mahesa, keduanya menerobos masuk Baik Lebur Saketi maupun Nyikuntum Ireng dan beberapa orang pendekar yang ada sangat terkejut melihat kedatangan Dewi Api dan pendekar Lang Putih Mereka tidak menduga jika pertahanan mereka bisa dengan mudah diterobos Padahal perang baru saja dimulai Sepasang tamu agung datang Mengapa kalian tidak menyambut dengan penuh hormat? Ucap Dewi Api, pendekar utara keparat Beraninya kalian menginjak istanaku Berapa lembar kalian punya nyawa? Lebur Saketi menatap murka Mahesa menyatukan kedua tangannya di depan dada seraya membungku hormat Untuk kali pertama dan terakhir, kami bisa melihat betapa indahnya istana kalian Sungguh luar biasa, ya, karena sebentar lagi kau akan mati, bangsat Lebur Saketi segera mengalirkan tenaga dalam ketelapak tangannya Oh, tidak, justru aku datang untuk membumi hanguskan markas kalian Mahesa langsung melepaskan beberapa bayangan naga ke arah seluruh lawannya Di antara bayangan naga itu ada juga yang menerobos tembok dan membuatnya hancur Bunuh mereka, teriak Lebur Saketi Kamar pribadi pimpinan aliansi Bunga Suci berubah menjadi arena pertarungan Barang-barang mahal yang ada, dalam sekejap berubah menjadi benda rongsokan yang tidak lagi berharga Lebur Saketi dan Nyikuntum Ireng menemukan lawan yang sepadan Meskipun mereka dibantu oleh beberapa orang pendekar Nyatanya untuk bisa keluar dari ruangan mereka tidak mampu melakukannya Sekarang, mata mereka baru benar-benar terbuka jika kehancuran aliansi Bunga Suci sudah di depan mata Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh